Pemirsa sebuah tempat usaha mebel PT. Farma Indah Ludes terbakar pada Jumat Dinihari di kawasan Suli, Maluku Tengah. Sebuah tempat usaha mebel PT. Farma Indah Ludes terbakar di desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat Dinihari. Menurut warga setepat kebakaran dipicu setelah pekerja mebel sedang membakar sampah sisa-sisa material kayu, namun kebaran api yang tiba-tiba membesar dan membakar seisi bangunan mebel. Pekerja mebel yang panik sempat memadamkan api dengan peralatan sederhana, namun mereka kewalahan karena kebaran api yang membumbung tinggi dan mengepung bangunan mebel. Bangunan mebel yang terbuat dari bahan yang mulai terbakar diserta yang kencang membuat seisi bangunan mebel rata dengan tanah. Tujuh unit mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi untuk menyemprot titik api sempat kewalahan, karena lorong masuk menuju bangunan mebel sempit juga terhalang bangunan tembok tinggi. Petugas hanya bisa menjalankan selang air yang menyemprot air ke bangunan yang terbakar dari badan jalan dan sebagian dari atas mobil pemadam. Hampir sejam berjik baku dengan kebaran api, petugas baru berhasil memadamkan api sekitar pukul 1 dunia hari. Dalam perisiwanya tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir ratusan juta rugi. Tim Mulgadisi melaporkan.